Eksperimen Ilmiah Teraneh Menghidupkan Yang Sudah Mati Dr. Robert Cornish adalah peneliti asal University of California, Berkeley. Dirinya percaya bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati, selama makhluk itu tidak mengalami kerusakan organ. Penelitian dimulai dengan 4 mayat anjing, dan meletakkannya di sebuah mesin aneh yang berfungsi untuk mengedarkan darah. Kemudian menyuntikkan campuran adrenalin dan antikoagulan. Hasilnya benar saja, 2 dari 4 anjing yang mati hidup kembali. Namun efek sampingnya anjing tersebut menjadi gila dan buta permanen. Ayam Gak Suka Orang Jelek Universitas Stockholm melakukan studi ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketika seekor ayam mematuk foto seseorang, mereka melakukan itu karena menganggap orang tersebut menarik. Masing-masing ayam diperlihatkan 7 gambar orang yang berbeda. Gambar yang sama diberikan juga kepada mahasiswa untuk menilai menarik atau tidaknya gambar 7 orang tersebut. Dari 7 orang tersebut, ada 1 orang yang 98% menarik menurut mahasiswa. Begitupun ayam, karena hanya foto tersebut yang banyak dipatuk. Anjing Tanpa Tubuh Seorang dokter asal Uni Soviet bernama Sergei Brukoneko berusaha membuat seekor anjing tetap hidup meski tanpa tubuh. Sebagai ganti tubuh, Sergei menciptakan mesin pendukung kehidupan yang disebut dengan Autojector untuk membuat sirkulasi darah tetap berjalan meski tubuh anjing itu sudah tidak ada. Untuk membuktikan bahwa anjing itu tetap hidup, Sergei menyinari mata anjing dan membuatnya berkedip. Tidak hanya itu, ia bahkan memukul meja dengan palu untuk memancing reaksi dari anjing malang tersebut. Kecenderungan seksual kalkun Pada tahun 1960-an, dua peneliti dari Pennsylvania State melakukan penelitian tentang kecenderungan seksual pada seekor kalkun. Saat musim kawin tiba, mereka meletakkan tiruan kalkun betina dan membiarkan kalkun jantan melihatnya untuk mengetahui bagaimana reaksi si kalkun jantan. Bukannya nolak, kalkun jantan justru mencoba kawin sama tiruan tersebut. Lumba-lumba yang bucin Pada tahun 1967, peneliti lumba-lumba bernama John Cunningham Lilly awalnya hanya ingin melakukan penelitian untuk mengajarkan lumba-lumba berbicara bahasa Inggris. Asistennya yang bernama Margaret ditugaskan untuk mengajari lumba-lumba jantan bernama Peter berbahasa Inggris. Seiring waktu, ternyata Peter suka sama Margaret dan keduanya menjadi dekat. Eh, apas. Hubungan mereka kandas. Margaret meninggalkan Peter, membuat lumba-lumba tersebut patah hati dan bunuh diri dengan cara tidak mau mengambil nafas ke permukaan. Transplantasi kepala monyet Tahun 1963, teknik transplantasi bukanlah prosedur yang lazim dilakukan. Sampai pada akhirnya, peneliti melakukan eksperimen tersebut kepada monyet. Tim penelitian dari Universitas Pengobatan Cleveland, Ohio, memenggal kepala dua monyet dan kemudian melakukan transplantasi kepala monyet ke monyet lainnya. Well, monyet itu memang berhasil hidup lagi selama satu hari dengan kondisi lumpuh. Namun naas, keesokan harinya, monyet tersebut mati. Anjing berkepala dua. Pada tahun 1908, ilmuwan Amerika bernama Charles Guthrie membunuh seekor anjing, memenggal kepalanya, kemudian mencakokannya ke anjing lainnya. Guthrie memang berhasil menciptakan anjing berkepala dua pertama di dunia. Sayangnya, anjing malang itu hanya bisa hidup selama 26 menit saja. Memperbaiki temuannya, dua ilmuwan Rusia yakni Konevsky dan Vladimir Demikov pernah berusaha menciptakan anjing berkepala dua selama Perang Dingin. Dari 20 percobaan, satu anjing berkepala dua berhasil hidup selama sebulan. Gajah Sakau Sampai Mati LSD adalah jenis narkoba berbahaya dan terlarang yang berasal dari sari jamur pada gandum hitam. Pada Agustus 1962, peneliti dari Oklahoma memilih seekor gajah bernama Tusco untuk disuntikan 297 miligram LSD. Malangnya, LSD memiliki efek yang sangat buruk bagi gajah. Tidak lama setelah disuntik, Tusco mulai menunjukkan gelagat aneh. Gajah malang ini berjalan tanpa arah dan akhirnya mati. Cinta Monyet Psikolog bernama Harry Harlow pada tahun 1960 melakukan penelitian tentang apa arti dari cinta. Harlow mengisolasi bayi monyet tanpa induknya selama setahun hanya untuk membuktikan bahwa anak-anak membutuhkan kasih sayang dan cinta dari seorang ibu. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa bayi monyet sangat menderita dari berbagai aspek dan mengalami depresi berat sehingga membuat perilaku si bayi monyet menjadi lebih agresif. Paranormal Stargate Eksperimen gabungan yang dilakukan oleh CIA dan DIA ini bertujuan mengumpulkan informasi terkait dunia militer menggunakan jasa paranormal. Informasi utama yang diinginkan oleh CIA adalah tempat-tempat persembunyian musuh. Ironisnya, setelah diperkirakan menghabiskan dana hingga triliunan, CIA memutuskan untuk menghentikan eksperimen Stargate. Alasannya cukup jelas, mereka tidak bisa menemukan hasil yang menggembirakan dan sadar apabila eksperimen tersebut hanya menghabiskan uang dan waktu mereka saja. Ingat, jangan percaya dukun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe Another Sun untuk video-video menarik lainnya seperti ini.